Pak Kya ini sih dan Pak Kya ini? Jangan kan? Ini mohon, pas kula posok di Noniki, di Banca Negara Kula pengajiannya Rawsah di Amplopi Dambil Pondok Mawon E Pondok Mawon Dari Mawon Mugoh-mugoh hajat kula kobul Hajat kula Hajat kula nopo? Pak Prabowo Presiden Kula nopo dibayar Pak Prabowo Kula pas posok, ini kayak pas di Noniki Pondok Mawon Pak Kya ini juga gak Calon Presiden kula jadi Pak Prabowo Teringat kata Gusmi Lebih baik tanganmu kotor Tapi hasilnya bersih Daripada tanganmu bersih Hasilnya kotor Sweet-sweet kayak artis dangdut ya Cangkem Siapa tadi sing sweet-sweet? Sini, tak kasih uang sini Loncat, loncat Nah sini Sukarjo ya miskin Sini, sini, sini Sini kamu Sini siapa? Nyilimiki, nyilimiki, kan? Nyilimiki, nyilimiki Eh madepro, madepro No ya Madepro ini yang merongosnya katon ya Sini siapa? Parmin Parmin Anaknya bira Kali Kali Meteng mana orang? Ngeband Parmin jadi bancer berapa lama? Dua tahun Dua tahun Pekerjaannya apa Parmin? Tukang arit Tukang arit? Ya keren Iya tok Tukang arit keren Jadi kamu latihan Jadi kalau besok ada pejabat korupsi Bacoknya cang kemel Oke, siap Gus Lhasaiki Maling pitik Melebu polo sekre ini benjut Korupsi 8 triliun Malah dikasih bonus rompi Kan bajingan ya Tadi suit-suitnya gimana? Coba saya pengen lihat Cuit-cuit Jadi gimana? Tak kasih uang Cuit-cuit Gapapa Ayo Pakai mic, pakai mic Biar denger Cuit-cuit Cuit-cuit Tak kasih uang Untuk beli apa? Eh? Untuk wari Untuk anak Kebutuhan anak Oh kebutuhan anak Memangnya butuhnya anak itu apa sih? Itu ini Anak dan istri untuk ngaji Hah? Anaknya untuk ngaji Oh itu sanggung ngaji Iya Kamu kalau ngasih uang saku Ngaji berapa? 5 ribu 5 ribu Ya kebanyakan ya Yaudah Anakmu dua Yaudah 200 Kamu mau tanya apa? Mau tanya? Yaudah Selfie Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah takdirkan Dengan takdir terbaik Dengan perjumpaan kita di sore hari ini Saya hanya bisa berdoa kepada Allah Mudah-mudahan yang susah disenangkan Yang sedih Yang sedih Saya hanya bisa berdoa kepada Allah Atas kehadiran Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan yang sedih disenangkan Yang susah dibahagiakan Yang sakit disembuhkan Yang berhajat dikobolkan Dan yang jumlah segera dinikahkan Amin Allahumma Amin Maka hari ini Yang datang cari ilmu Saya doakan mendapatkan ilmu Amin Yang datang minta maaf Saya maafkan Yang datang minta uang Saya minta maaf Ibu Bapak Yang saya muliakan Satu ketika Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Iza marartum birya Diljannah Farta'un Ketika kamu melewati Taman surga Singgahlah Para sahabat bertanya-tanya Kamu nanya Ini masih di dunia Wahai Nabi Wa mahiya riyadul jannah Apa yang anda maksud Dengan taman surga Kok mata saya gagal fokus Ada tulisan disana ya Awas copet Hebatnya karangkobar Pengajian saja masih banyak Copet Tapi insyaallah hari ini Pengajiannya aman Karena copetnya ada di atas panggung Iya saya copet Cuman perbedaannya adalah Saya dengan copet terminal Copet terminal itu goblok Yang dicopet Dompetnya Ketauan Dipukuli kepalanya Kalau saya yang saya copet Bukan dompetnya Tapi hatinya Kalau hatinya sudah tercopet Jangankan dompetnya Yang lain-lainnya pun Pasti diberikannya Nyoh Ya Rasulullah Wa mahiya riyadul jannah Kita masih di dunia ini Wahai Nabi Apa yang anda maksud Dengan taman surga Jawaban Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Iya Khilakud zikri Wa majalisul ilmi Yang dimaksud dengan taman surga Di dunia adalah Majlis zikir Dan majlis ilmu Maka yakinlah Tempat ini siang hari ini Menjadi taman surganya Allah Anda yang datang Berarti sudah nyicil Mendapat DP Masuk surganya Allah Amin Allahumma Amin Maka Salah satu kegembiraan Bagi seorang mu'min Adalah zur aliman Berziarah Ketemu dengan orang-orang alim Dan kita bisa mendapatkan Orang-orang alim itu Salah satunya adalah Di majlis ta'lim Saya jadi ingat Dalam kitab wasiatul mustafa Dimana disitu Diperintahkan Kepada kita Untuk tidak boleh jauh Dari ulama Kiai dan orang alim Bahkan disitu disebutkan Idamado alal mar'i arba'una yauman Ketika seseorang melewati Empat puluh hari Di riwayat lain disebutkan Idamado alal mar'i arba'una sobahan Ketika seseorang telah melewati Empat puluh subuh Empat puluh pagi Walam yu jali sul ulama Selama empat puluh hari itu Dia belum pernah ketemu dengan ulama Tidak pernah bermujalasa Tidak menghadiri majlis ta'lim Apa yang terjadi Kosat kol buhu Maka hatinya menjadi keras Wajah sarok alal kabair Dan dia berpotensi melakukan Dosa-dosa besar Artinya apa Kalau anda hatinya mulai keras Jangan-jangan sudah terlalu lama Anda tidak hadir di pengajian Para suami menasihati istrinya kok susah Barangkali istrimu sudah lama Tidak ketemu dengan Kiai Walaupun saya yakin suami itu Tidak mungkin bisa menasihati istri Kenapa? Coba dilihat dari alis saja pak Alis itu buatan Allah Sama istri masih dirubah Aturan Allah saja dilanggar Apalagi aturan suami Betul pak? Betul Wongi ya teka Biasanya jilpapep ping Dan hebatnya Kiai-Kiai Jawa Kiai Jawa itu mengemas pengajian rutinan pak Biasanya mengambil durasi waktu lapanan Kalau orang Jawa ini tahu pasti lapanan Tiga selapanan Tiga puluh lima hari Ini menunjukkan apa? Waskitone Kiai Jawa Kenapa mengambil jaraknya lapanan 35 hari? Supaya sebelum empat puluh hari Kita sudah bisa ketemu dengan ulama dan Kiai Nyiasati hadisnya kanjing Nabi Jangan sampai empat puluh hari Kita tidak ketemu dengan Kiai Maka beruntunglah kalau suatu tempat disitu ada pesantrennya Ada pondoknya Berarti apa? Kullah yaumin Bertempat Anda dikunjungi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Makanya hari ini saya lihat banyak malaikat Disana hadir malaikat rahmat Di depan ada hadir malaikat memberi rizki Sebelah sana subhanallah ada malaikat Israel Maka Salah satu tempat yang akan didatangi oleh malaikat itu apa? Innal ladhina kalu Rabbunallah Satu tempat Yang ketika orang melaksanakan sesuatu di niati hanya karena Allah Maka yang pertama Yuk kita luruskan niat Kenapa kamu datang ke pondok pesantren Nurul Mubin Allah Enak pak Saya itu hari ini puasa Kok saya digusuh-gusuh kopi Kan menghina Saya itu Merasa saya itu bisa hidupnya enak itu karena puasa pak Tirakat terbesar saya itu puasa Saya puasan Dawud dari tahun 2016 yang terakhir Ini sudah tahun ke delapan Padahal hari ini saya ngaji empat kali Ya biasa-biasa saja Ya lemes biasa Tapi masih bisa ngaceng kok Ya salah Apa Tapi kan hebatnya puasa itu apa Jadi orang berpuasa itu aman Walaupun nafsunya besar Tapi masih bisa Dimanage Karena puasa Makanya anda yang merasa ngacengan-ngacengan Nah itu Salah satu solusinya adalah Puasa He Alah Gus Mip lagi mau Saru cangkemi Saya itu oke Bejabat Saya saru kelakuannya Mudah Salah Orangnya ya tekoi Ya melungguyu Biasanya bajunya batik Dimana ada pondok pesantren Harusnya kita dukung dong Karena pondok pesantren itu Mancing ridhonya Allah Kan ada satu hadis Anda itu datang kesini sampai pulang Itu visabililah Anak-anak itu selama di pondok Dia visabililah Jadi kok ada santri meninggal di pondok Itu mantinya visabililah Pokok dia cari ilmu Makanya saya kemana-mana itu Saya niat Saya niat keluar itu bukan untuk Apa Yang lain Tapi sekedar Mencari ilmu Kan begini saya punya pengalaman baru Subhanallah Jama'ah Saya lihat parkirnya sampai satu kilo Jauh Sebegitu saya lihat Ada wajah-wajah bahagia Kan kelihatan bahagia Terutama para janda Ya insya Allah Ya jelas mereka bahagia Karena ketemu dengan kiai idola Iya Kan aku pujaan para janda Gak bahaya tah Cuaks Maka yang pertama diluruskan niat Kiainya bikin pesantren Ya karena Allah Santrinya mondok juga karena Allah Wali murid mondok ke anak Juga mencari ridonya Allah Jadi ini enak Maka nanti akan ada Dan tanggung jawab Kewajiban orang tua itu apa sih Mondok ke anak Kewajiban anak itu apa sih Belajar Kewajiban guru itu apa sih Mengajar Soal besok anakmu mutakhori jin Dari pondok jadi apa Itu bukan tanggung jawab anak Bukan tanggung jawab guru Bukan tanggung jawab orang tua Tapi urusan Allah Makanya niatnya harus Kolurabunallah Enak pak Saya dulu mondok itu yang gak punya cita-cita Cuman saya Ditanya sama yang lain Teman saya Jadi polisi Jadi tentara Walaupun kemarin tetangga saya marah Anaknya daftar angkatan laut Gak diterima gara-gara gak bisa berenang Dia protes Saya protes kenapa Itu tetangga saya diterima Di angkatan udara Padahal gak bisa terbang Kalau santri saya jelas pak Ini ditolak jadi tentara Gara-gara giginya jelek Akhirnya panitia saya telun Kenapa santri saya gak diterima jadi tentara Mohon maaf Gus giginya jelek Akhirnya panitia saya ceramai Anda harus tahu Tentara itu besok tugasnya perang Perang itu tembak-tembakan Bukan cokot-cokotan Masuk, masuk Salam ala Nabi Muhammad Nah Maka yang pertama harus Kalurabbunallah Allah Wena Saya itu kalau ngaji di lokalisasi Ketemu mbak-mbak dibujui Di Ganggu macem-macem Ya enteng saja Allah Makanya kemana-mana Saya kalau ke lokalisasi Pasti bawa mukena banyak Jadi saya taklukkan Mbak-mbak lokalisasi itu Dengan mukena Saya kemarin di Lokalisasi penundan batang Ternyata disitu ada 500 PKS Eh PSK Sumpah Sengaja Tidak sengaja Ada 500 PSK Saya tanya Mau gak kalian Saya kasih mukena Saya ditanya Kenapa kok Agus Sengaja kemana-mana Lokalisasi klub malam Bagimu kena Itu torekot saya Torekotnya Habib Lutfi itu Membangun makamnya wali Makanya dimana ada Makam wali Saya diperintah Lih kayak dibangun Lih soleh itu Supaya makamnya wali itu Berbeda dengan makamnya Orang yang lain Nah saya punya Toriko Bagimu kena Untuk Purel Begengge Telembok Di arah ini Telembok ya Ngerti telembok Ya ngerti Olang kanan Itu saya bagimu kena pak Nah kemarin makanya saya bagi Eh klas gak Gus Eh klas Untuk apa ini Gue sholat Gue lemak Tak ajar ya Jadi karena Allah Yang dicari Allah Nah ini niat pak Itu terutama harus dimiliki oleh orang tua murid Ada wali santri disini Tolonglah Mondok kaya anak itu niatnya apa Mardotillah Titipnya kepada pak kiai Kenapa dititipkan kepada kiai Karena kita meyakini Kehebatan kiai dibandingkan Dosen dibandingkan rektor Itu kan satu Kiai itu tiap malam bangun Tahajud Sholat malam Hajat Mendoakan santri-santrinya Itu pasti Saya yang minimal Mendoakan santri saya Jawa maaf saya Saya ditanya sama istri saya Beb Saya jawab Iya say Bukan sayang sih Saya tahanir rajin Ya mending lah Beb sama saya Lihat tangga saya itu Nyilok bujuri ngawur Gondal Singwetok Nyilok serangan gandul Gondal gandul Bapak diripada orang Karangkobar Kayaknya mamah Mamah kakinya meletek Meletek Ya rapah Antas temen ya Assalamualaikum mamah Iya babah Mamah lemuhnya kayak kiai Ya awo Ya awo Itu pulang pengajian Pasti little body dia Silih tegatel Kelebon pedi Lah keperimen Pokoknya setampah ya Istri saya tanya begini Abah itu kan dianggap orang Kaya ya kaya Punya uang Punya uang Dulu abab awal pernikahan Gak punya apa Sekarang apa yang gak punya Kenapa kau masih puasa terus Pak Itu beban kiai Jadi beda kiai itu dengan dosen Dengan rektor itu beda Rektor itu ya terima maiz Terima saja Kalau kiai punya beban moral Pak Malam itu ya harus bangun malam Mendoakan santri Mendoakan jamaah Walaupun dia dikatakan Sudah terhormat Mulia masih mau berpuasa Saya tanya kenapa Abah masih mau puasa Saya tirakat Tujuan saya apa Kalau hari ini saya dianggap terhormat Kenapa saya puasa Saya pengen Anak saya Santri saya Dan termasuk semua jamaah Yang pernah ngaji bersama saya Mudah-mudahan mendapatkan Kemuliaan gara-gara puasa saya Ya termasuk orang-orang Karangkobers Yang jelas-jelas kayak gini Ya Allah Badik kalungan Malah kayak pedos korban Maka yang perlu diluruskan Pertama kali itu Wali santri Pak Itulah kenapa kita Mengenal satu hadis Yang paling masyur Dan populer Ketika Nabi Hijroh Innamal a'malu bininya Wa innamalikulimri'im manawa Segala sesuatu itu karena niatnya saja Enteng bu Kalau anda mondok ke anak Karena Faridah itu Nalakulimuslimin wa muslimatin Anda gak kepikir Besok anaknya jadi apa Eh kelas Problemnya adalah Anak itu pertama kali mondok Biasanya yang susah itu anaknya Nangis-nangis Karena harus pisah dengan keluarga Tapi begitu anak sudah Betaneng pondok Sehingga mulai cerewet Uang tuan nih Betul? Kalau anak kinyong Mule-mule ya Kalau awal-awal mondok Sandri itu maunya pulang Terus Badannya sakit dikit Pulang Kakaknya nikah Pulang Waduh sementeng Pulang Kucingnya manak Pulang Akhirnya begitu di pondok Dia menemukan sirkel baru Biah baru Kebiasaan baru Mendapatkan ridho dari kia Dia mulai betah Orang tua mulai cerewet Padahal jelas Mondok itu salah satu syaratnya adalah Waduh lus zaman Panjang waktunya Bukan sebentar Makanya kenapa Kalau di pondok Namanya ngaji Kalau seperti ini Namanya pengajian Karena kenapa? Ini cuma sebentar Kalau di pondok Namanya Sandri Ini sontrot Sandri lemunnya kayak Gie Primen seawak Watengkabe Kamu gak usah marah Kalau kamu dibuli dasar Kamu gemuk Kamu jawab Sorry Saya gemuk Karena makan nasi Daripada kamu kurus Makan nati Enak temen ya Pujuh ini lemuh Dicekel bokong Kabe Tini-tini jempol Kabe Mulai Mulai Saluh ala Nabi Muhammad Yang paling susah itu Mendudukan Niatnya orang tua Dulu ibu saya itu Sudah bu Kalo mondok Ibu Nggak kek Kalo mawan Justru dulu Saya yang minta mondok Walaupun mondok saya itu Beda dengan yang lain Karena yang lain Klasikal Saya tabarukan Sama gie Tapi apapun itu Bahwa Orang tua itu penting Salah satu faktor terpenting Dari pendidikan anak Adalah Niat dari orang tua Nah Anggung jawab terbesar Kiai Makanya saya itu Kaget betul Saya Soan Habib Lutfi Pas waktu itu Tahun 2021 Saya lihat dengan mata Saya sendiri Waktu itu Saya lagi viral Gara-gara saya ceramah Di gereja Jakarta Utara Masih ingat ya Yang dibilang Miftah kafir Saya jawab Orang bapak Sadat maning Ada lagi yang bilang Miftah goblok Orang bapak Goblok Welaris kerika Pinter rapayu Santai aja Ngomong goblok saja Jadi kianya presiden Goblok saja Dipercaya sama pak Prabowo Ngisi di kementerian pertahanan Makanya saya itu AKBP dalam tiga hal Satu AKBP Aku kianya bapak polisi Polisi-polisi Rata-rata ngaji sama saya Jenderal-jenderal di Jakarta Itu hampir semuanya Pak Wahyu Adiningrat Asrena Wahyu Widada Kabar Eskrim Irwasum Ahmad Doviri Pak Jenderal Istio Sikit Yang enggak cuma sambu Yakin bukan Enggak Makanya Pak Kaposek Pangkatnya kecil Enggak apa-apa Yang penting selamat Daripada sambu Tembak mati AKBP Aku kianya bapak polisi AKBP kedua Aku kianya bapak presiden Karena mungkin kader muda NO Yang paling sering diundang Sama presiden Saya apa Saya besok bulan 10 Ada lagi undangan dari presiden Acaranya bukan pengajian Tapi gue sentuh yang suruh ceramah Forum Investor Daily Summit 2023 Yang ngisi Yang datang itu Investor-investor dunia Yang ceramah Mipah Apa bedanya diundang Dengan Desa Gumelar Bedanya satu Kalau diundang presiden Wow Kalau Desa Gumelar Halah halah Murah ditawar Ramadhan kemarin Saya diundang di forum Silaturahim Ketua Umum Partai Politik Bersama presiden Jokowi Yang diundang Pak Prabowo Cak Imin Kemudian Erlangga Hartarto Zulkifli Hasan Erlangga Hartarto Mardiono Yang ceramah Dan imami sholat Gus Miftah Maka hari itu Mohon maaf Indonesia Yang mimpin bukan Pak Jokowi Tapi Gus Miftah Imami sholat Inyong Saya mau sholat Tengok ke belakang Saya bilang Sawu Sufu Fakum Bisholat Tolong luruskan Dan rapatkan Sofnya di dalam sholat Pak Jokowi Jawab Nggih Gus ya Manut Manut Saya takbir Pak Jokowi Ikutan takbir Saya ruko Pak Jokowi Ruko Saya sujud Pak Jokowi Sujud Inyong salam Melu maning Rambung sholat Saya bilang Jie Melu inyong Jie Pak Jokowi Jawab Cuak Jadi yang pertama Mohon maaf Waktu itu Saya ceramah di gereja itu Saya ditelepon sama Habib Lutfi Saya besok Jadi wakil ketua Multakok Pertemuan ulama Sufi Sedunia internasional Di Pekalungan Dihadiri 64 negara Dari Al-Azhar Rektor-reperi Universitas Islam Terpemuka di dunia Yang buka Pak Jokowi Ketua panitianya Pak Prabowo Wakilnya Miftah Molana Habibur Rahman Atau jangan-jangan Tanda-tanda ya Presidennya Prabowo Pak Presidenya Gus Miftah ya Aku tadi Wapras yang seneng Yang gumelar Ngundang Rampelopan Tapi Keren ya Punya wakil presiden Setampan ini ya Melu-melu Punya wakil presiden Selucu ini kan Keren Apa Eh Tempiling Oh tak pilih Ya iyalah Sekarang saya sudah presiden Presiden para pendosa Jangankan saya jadi wakil presiden Anda kan tahu saya dekat dengan Pak Prabowo Gus doakan saya presiden Besok saya presiden Gus Kita menteri agama Enggak apa Saya dukung Anda jadi presiden Tapi gak usah jadikan saya menteri agama Kenapa Gus Kalau saya jadi menteri agama Mohon maaf Menghilangkan kemerdekaan saya Dengan jamaah Lepondok pesantan Bisa ngundang saya Nah jadi menteri Saya harus fokus kepada tugas kementerian Saya gak bisa pengajian Hayo Milih henti Ya milih pengajian Kata ngomong desa Tunggaknya meletek-meletek Ini kan aku bahagia Gitu Makanya saya bilang Saya gak usah jadi Menteri agama Pak Prabowo Silahkan Anda jadi presiden Tak pilih Untuk apa Saya milih pengajian Bersama rakyat jelata Saya berani Pak Kemarin tanggal 1 Agustus Istihosa kebangsaan Di istana negara Yang diundang 400 kiai Yang gak datang saya Pak Karena hari itu Saya ada jadwal Empat lokasi Di kendal demak pati Saya bilang Kalau saya meninggalkan jamaah Dipisuh-pisuhi sama jamaah Gara-gara saya berangkat ke istana Sudah Anda silahkan Istihosa di istana Gus Miptas cukup Ngurusi rakyat jelata Istana tak tinggal Pak Apa gak hebat Nurul mobil Anggarannya pas-pasan Bisa mendatangkan Gitu Pak Praktik nomen Saya ke telepon saya Gus Ini kiai-kiai Banyak yang datang Kenapa Gus itu gak datang Lah kiai rapayu Ini yang lari Jaka berimen Ya beda Enggak Karena saya mengebuti Jamaah orang kecil saja Waktu itu Habib Lutfi Telepon saya Le kamu sahur Di pekalongan ya Saya Pengen Abah pengen ngobrol Sama kamu Akhirnya saya berangkat Dari Jakarta ke pekalongan Waktu itu Sudah hampir subuh Saya baru nyampe Brebes Artinya apa Kalau saya babla Saya gak sahur Padahal Habib Lutfi Minta saya sahur Di pekalongan Saya mandek di brebes Habis sahur Saya berangkat Jam lima baru nyampe Pekalongan Saya langsung masuk Ke kamarnya Habib Lutfi Disitu saya melihat Habib Lutfi itu pegang Tasbeh tidak hanya satu Di hadapan beliau puluhan Bahkan mungkin ratusan Tasbeh Yang satu ini mungkin bisa Seribu buah Saya disitu ada Mama Salma Kebetulan kan saya dekat dengan Habib Lutfi Karena Mama Salma itu Masih saudara saya Akhirnya Saya matur Tahu saya datang Habib Lutfi berhenti Wiritnya Bah Abah itu kan Pahalanya sudah banyak Amalnya banyak Muridnya Santri Sadiliah Toreko Jatman Sudah banyak Kenapa ke Abah Masih wirid sebanyak itu Jawabannya yang membuat Saya merinding Ini bedanya Kiai Ulama Dengan rektor Dengan dosen Dengan guru-guru Di luar Beliau bilang apa Lih Jama'aki oke Yang wiridnya Masih bolong-bolong Dikirnya Bolong-bolong Saya sebagai Mursi Toreko Bertanggung jawab Atas wirid mereka Kenapa Abah wiridnya banyak Untuk nambal Bolongnya Dikir dan wiridnya Para jama'ah Beda Maka saya meyakini Kenapa kok Anda itu Harus ditipan Anak ke Kiai Kiai itu minimal Malam Minimal Witer Itu pasti Dan minimal Mendoakan Santri Untuk anak-anakku Santri Nurul Mubin Al-Fatih Itu pasti Saya dipondok Untuk anak-anakku Santri Ora Aji Al-Fatih Untuk semua Jama'i yang pernah Mengikuti pengajian saya Al-Fatih Kiai itu Biasa kirim Fatih Kepada Jama'i Jama'i belum tentu Ayo Sopo Sintau Mati Haya Gusmita Berana Kue ngenteni Mati Haya aku Ngenteni Mati Matane Malah kapan Mati Ini Cangkeme Sapa Sintai Kanda Tadi Karena aku erosi Ada pertanggung jawaban moral Makanya gak mudah Menurut Imam Al-Hazali Salah satu karakter Kia ini Harus punya sikap Yang memandang umat Dengan kacamata Kasih saya Saya itu Memandang umat Dengan kacamata Matamu Kamu modus kan Supaya aku melepas kacamata Eh sorry ya Aku lepas kacamata Janda pingsan Aku coba aja Nantang Kayak mending Cangkeme Rondo Kayaknya Aku gak mungkin Tertarik sama kamu Kan kamu sudah tua Paling susunya Kada luar Ulama Kiai itu Memandang umat Dengan kacamata Kasih Saya Termasuk BNR Itu apa Dia mendoakan Loh saya itu lho pak Jangankan kok jamaal Lembaga-lembaga Tak dungati Orang-orang yang Kena dekat dengan saya Saya doakan Pak Presiden Jokowi Al-Fatih Itu saya biasa Loh Kalau bukan kita Siapa yang menjaga Pemimpin kita betul Pak Polisi Tentara Menjaga Presiden Secara fisik Kiai secara batin dong Makanya Pemimpin-pemimpin dulu Itu gak ada Pemimpin hebat pak Kecuali dijaga oleh wali Raden Patah Demak Itu nama aslinya Lembu Kenongo Punya adik Lembu Kanigoro Lembu Kanigoro Kemudian menjadi Betoro Katong Lembu Kenongo Menjadi Raden Patah Demak Dia bisa hebat Karena dijaga Batinnya oleh wali Songo Makan demak hebat Demak runtuh Muncul kerajaan pajang Muncul satu Raja besar Namanya Sultan Hadiwi Joyo Yang nama aslinya adalah Joko Tingkir Joko Tingkir bisa hebat Karena batinnya dijaga oleh Kanjeng Sunan Kali Joko Pak Polisi Pak Tentara Ada Pampres Ada Tentara Itu menjaga fisiknya Presiden Kiai-kiai itu menjaga Batinnya Presiden Caranya bagaimana Ia didoakan Maka saya bilang Saya kan berapa Kepada calon-calon Presiden Silahkan datang ke pondoknya Gus Mita Yang respon cuma satu Pak Prabowo Saya bilang Pak Belajar dari Joko Tingkir Anda gak akan jadi orang besar Kalau Anda tidak dekat dengan Kiai Gius Tolong saya didoakan Joko Tingkir itu Tukang ngarit Ngarit ke kebun Tapi bisa jadi raja Kenapa Pak Marek Kero Kiai Betul Makanya Habib Lutfi kemarin bilang Le Kamu matur sama Pak Prabowo Mau gak jadi ketua panitia Multakok ulama dunia Oh siapa saya matur Mau Oh jomong gelem Ngeragati Oh-oh Apa interaku Le Wong Sufi lah Ran duit-duit Pak Senggara ganti Sengg duit-duit Bu Milo mantep Melu Kiai Salah satu penyakitnya orang itu apa Sering rasani Kiai Yang gak cocok Dengan hati kamu Kamu rasani Kiai munggah panggung Kocomotoirin Yang gue tongkat Wow si buta dari gue hantu Kan aku kerasa Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos Fima jemui kalamihi Habib Ahmad bin Atos Hasan bin Atos Bila pernah mengatakan begini Ampun suhudun kali Kiai ini Jadi lanjut Anak ini pondok Ayo suhudun Kalau Kiai ini Serah bener Apa kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos Jangan kalian Mengkritik Setiap kejanggalan Yang kau jumpai Dari orang-orang yang dekat Kepada Allah Kenapa Sebab mereka Mempunyai dasar dan ilmu Yang belum engkau ketahui Kadang-kadang kita bilang begini Nah masuk kaya Kaya ngono Lah cangkemu duduk kaya Kok ngerasanya kaya Kemarin di Mekah Saya ketemu dengan Habib Jindan Beliau mengatakan apa Saya itu seneng sama Gusmita Kenapa Habib Gusmita yang kelihatan seperti itu Sama Kiai-Kiai sepuluh dekat Saya dulu punya Kiai Abadim Yati Roes Kendal Sayang banget sama saya Mbah Yaidin Peloso Almarhum Sekarang saya dekat dengan Yaidah Peloso Habib Lutfi Beliau mengatakan apa Murid itu salah Kalau punya guru bisa benar Tapi murid benar Kalau dia tidak punya guru bisa salah Itu Kita abad Murid kuwi salah Dua guru bisa benar Karena guru pasti punya dasar Murid benar Tidak dua guru bisa salah Makanya jeneng-jeneng Kujung dua ilmu Dua guru Kenapa kemudian dalam kitab taklim disebutkan Al ilmu Ilmu tanpa guru Guru Nesetan Salah milih guru Guru Nembah Nesetan Contoh Joko Tinggir Mulyo Mergondue Guru Manot Kalau guru ini Kanjeng Sunan Kali Joko Harusnya yang menjadi orang besar itu bukan Joko Tinggir Tapi siapa? Aryo Penangsang Tapi Aryo Penangsang gagal menjadi orang besar Karena Aryo Penangsang tidak manut sama gurunya Kanjeng Sunan Kudus Polisi ingin selamat Cedakkan rogi Mila Gaya ini Nendur panggung Pagamu Kaposeki Selamat Amin Pandan Ramili Selamat Dan Ramil Kulon dan Jokjaran Selawatan 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 Bumpung ada drone Wih Nd Soh ada drone Melandangak Soh keceplakan drone Merongos Sang kemu Ya Allah Ini panggung Pak Kaposek Dan Ramil Oh Halo Mat Selamat Menang Anu lurai Lurai Oh ini lurai Lurai seran biuntu ya Kayaknya kayaknya mentil Lagi ya Ya Allah Pak Lurah menang Baik Pak Lurah harapnya siapa Oh Su Yono Panggilannya Pak Su Bubar Lanjut Sampai malam Kan aku capek Pak Kire Sintan Pak Kire Ini kan Ini mawan Pas Kulo Poso Dinoniki Tengbanca negara Kulo pengajiannya Rawsah di amplopi Damel pondok mawan Eh Endok mawan Muka-muka hajat Kulo kobol Hajat Kulo Hajat Kulo nopo Pak Prabowo Presiden Kulo mboten dibayar Pak Prabowo Kulo pas poson Ini kayak pas Dinonik Pondok mawan Pak Kire Dungak Calon Presiden Kulo Dadi Pak Prabowo Wakilnya Cak Imin Salaman Iya ini sugi nyumbang PKP yura sugi Jadi PKP Cak Imin Presidennya Prabowo Wakilnya Cak Imin Guyang-guyu Pak Pak kaya ini Kulo rasa di amplopi Kulo ikhlas Tani hati Muka-muka Hajat Kulo Pak Presiden Pak Prabowo Presiden Amin Mending Muka-muka Muka-muka Selawatan Kok moro-moro Kalingan rupamu kok Masak ya Muka-muka 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 PPR Lo pun Panggil Muka-muka 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 Ya berarti, hajatikus minta dari Prabowo untuk Soekarjo. Santri ya pengen? Ini santri apa orang mana ini? Santri. Sabar di santri ya. Mudah-mudahan istrimu janda ya. Saluh ala Nabi Muhammad. Yang nomor dua, napa seratnya selain ke alurabbunallah? Summastakamu. Wah ngaji nih ku kudu istikamah. Istikamah ini ku arti nih ajak. Ajak itu konsisten. Gus kok istikamah berat? Iya istikamah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Kok cobaan banyak Gus? Supaya istikamah? Iya cobaan itu pasti banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Milo Pak Soekarjo lagi kaya yuk ujiannya gak kata. Milo yuk rupanya digawe-gawe susah. Main aku mesak ke orang tegel di amplopi. Kita balik ke. Sabar Pak Kiai sabar. Ya kan kalau amplopnya untuk pondok lebih bermanfaat. Kan Gus minta sudah kaya. Kamu ada Pak Karjo Nur Lomubin Pengecin kamu nyumbang apa enggak? Lah umpama ada kota infak. Dompetmu ada seratus ribu, lima puluh ribu, seribu. Yang kamu masukkan seratus ribu apa seribu? Seribu. Periwe ya. Delok kunyuk, kebun binatang. Sanggunnya satu sewo. Pengajian deleng kiaing ganteng. Infake sewo. Berarti larang kiai apa kunyuk? Lebih menghargai kiai apa kunyuk? Kok yang penting ikhlas ke primen? Kalau saya disuruh milih. Seratus ribu enggak ikhlas sama seribu ikhlas. Milih mana? Seratus ribu walaupun enggak ikhlas. Ayo. Diamplopi, ikhlas. Enggak diamplopi, enggak ikhlas. Yang penting diamplopi, ikhlas. Tapi kan amplopnya tak kembalikan ke Soekarjo. Ya Allah. Istiqomah itu berat. Berat. Lah istiqomah dan konsisten itu pada posisi masing-masing. Pak kiai Soekarjo ya istiqomah dengan nurul mubinnya. Amin. Jadi enggak bisa istiqomah orang itu harus sama itu enggak bisa DPR. Ya istiqomah dengan kedewanannya. Apa bentuk istiqomah seorang dewan? Tidak korupsi. Istiqomah dengan amanah dari rakyat. Ternyata maaf. Lho makanya saya itu sepakat gini. Kalau bisa pejabat itu. Kaya dulu baru jadi pejabat. Bukan jadi pejabat baru kaya. Karena kalau kaya dari pendapat dulu baru kaya. Rakyat pasti curiga. Duitnya tekan ngenti. Dulu Gus Minta itu sebelum viral. Sudah kaya. Aku wis duwe mobil, wis duwe omah, wis duwe bucu, wis duwe pondok, wis duwe rekening tabungan. Kalau sekarang viral dia tambah kaya. Tapi bukan dari nurul mubin. Banyak pejabat dan DPR yang korupsi itu kenapa Pak Dewan? Karena apa? Mengejar kaya. Tidak mengejar konsisten dan amanah. Tidak mengejar istiqomah. Sehingga Pak kekaya. Mohon maaf. Jabatannya untuk mencari kekayaan. Makanya muncul korupsi. Maka anak-anakku karangkobar. Ingat kata Gus Mip Tanah. Lebih baik tanganmu kotor. Tapi hasilnya bersih. Daripada tanganmu bersih. Hasilnya kotor. Sweet-sweet kaya artis dangdut ya. Cangkem. Sapa tadi sing sweet-sweet? Sini tak kasih uang sini. Ya isu ke. Sini. Ayo. Loncat, loncat. Nah sini. Aku ya sugi hirap Bapak. Sukarjo ya miskin. Sini, sini, sini. Sini kamu. Sini siapa? Nyilemiki, nyilemiki, kan? Nyilemiki, nyilemiki. Ini madepro, madepro. No ya? Madepro ini yang merongosnya katon. Sini siapa? Parmin. Parmin. Rungiwetululikur arane parmin. Parmin misi bojo? Sampun. Sampun. Bu Cini ya meteng? Meteng. Oh belum. Empun-pun gadah. Anaknya bira? Kale. Kale. Meteng mana orang? Nge-ban. Nge-ban. Parmin jadi bancer berapa lama? Dua tahun. Dua tahun. Pekerjaannya apa parmin? Tukang arit. Tukang arit? Ya keren. Ya to. Tukang arit keren. Jadi kamu latihan. Jadi kalau besok ada pejabat korupsi bacoknya cangkemel. Oke. Siap Gus. Loh Saiki maling pitik. Melebu polo sekerai ini benjut. Korupsi 8 triliun. Malah dikasih bonus rompi. Kan bajingan ya. Tadi suit-suitnya gimana coba? Saya pengen lihat. Cuit-cuit tadi gimana? Kita kasih uang. Cuit-cuit. Gapapa. Ayo. Pakai mic, pakai mic. Biar dengar. Cuit-cuit. Kita kasih uang untuk beli apa? Untuk wari. Untuk anak. Kebutuhan anak. Oh kebutuhan anak. Memangnya butuhnya anak itu apa sih? Itu ini. Anak dan istri untuk ngaji. Hah? Anaknya untuk ngaji. Oh itu sanggung ngaji. Kamu kalau ngasih uang saku ngaji berapa? 5 ribu. 5 ribu. Ya kebanyakan ya. Ya kebanyakan ya. Anakmu dua. Ya udah 200. Ya sugi wangkia ini Prabowo ya. Prabowo selaman. Kalau dikasih uang ditabung apa dicelengi? Dicara pakai mic, pakai mic. Tabung. Betul. Kalau ada uang lebih ditabung jangan dicelengi. Buktinya apa? Ada bayi tabung gak ada bayi celeng. Makasih ya Minda. Salatullah Salatullah Salatullah. Apa? Hah? Ya sini. Ya sini. Mau tanya apa? Ya wis ya potong-potong baik. Kamu mau tanya apa? Mau tanya? Ya wis. Harapnya apa? Selfie. Ya sudah selfie-nya. Jangan do it. Ya kayaknya. Panser ya. Cocok. Hah? Kamu mau tanya apa? Iki. Sekarang kamu disini mau ngapain? Alah. Harap ngapa? Pengen selfie. Ya wis. Ya wis. Saya ketemu. Wano wis. Wano wis. Sudah. WES! Udah sana ngaji. Eh sini, 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 sini. Tanya dulu. Eh, eh, eh. Bareng dulu, bareng dulu. Eh. Eh, eh, eh. Enak amat. Tanya nama pahlawan dulu. Ini hari Agustusan kok. Mana miknya, miknya, mana miknya tadi. Tanya. Masa dibayar enggak dikasih pertanyaan. Ini kan 17 Agustus. Bertambahin. Cangkem. Eh, tambahin. Aduh-aduh loh, Gus. Sekarang Purokerto. Kamu ingin di? Purokerto. Purokerto. Singongkong siapa? Tukang diesel. Oh, tukang diesel. Eh, eh. Sudah. Sebutkan lima nama pahlawan. Satu. Pustur. Eh, belum. Sudah, Gus Jun. Satu sama maning. Panglima Jendral Sudirman. Sudirman. Kurbaningga. Sama maning. Prabowo. Tak kasih sepeda loh kamu nanti malahan. Prabowo masih calon presiden, bukan pahlawan. Terus sama maning. Ahmad Yanni. Ahmad Yanni, bener. Sama maning. Diponegoro. Diponegoro. Satu maning. Lu cinta lunak. Ya buka. Lu cinta lunak. Tapi itu pelanak. Cangkem. Satu maning siapa? Soekarno. Soekarno. Ya, bisa tambahin. Pak, kamu enak beritar kayaknya. Iya, beritar. Iya, beritar. Tidak ada umono, Bu Siaro. Tambahin satus. Tambahin. Tadi sudah seratus. Sudah. Sudah sana. Pak lawan kerabowo. Terima kasih, Gus. Pismoto karabowo. Busat ke. Iya, sana. Ampunnya abapi ya Allah. Rasangoni sukarjo. Bangkrut aku ya. Saluh ala nabi Muhammad. Nah, lanjut. Ampakannya kadang loro ya. Dan ini ke waw. Konsisten. Istiqomah. Jadi pejabat ya istiqomah dengan kebaikannya. Jadi pak polisi. Loh. Saatnya kita nyewon sewo. Umpa mau hitung-hitungan. Caram lebusur gue. Ini keluarga gampang polisi. Nopo kiai. Polisi. Polisi itu punya waw. Menang untuk menangkap kriminalitas. Kiai sana mau bengok-bengok. Berarti nopo saja. Jadi polisi ini melebusur gue ya gampang. Eh waduh ini polisi yang melebusur gue. Ya kelakuan ini dewek. Umpa mana. Jadi kiai konsisten dengan kekiaiannya. Lalu bilang kayak pak karjo itu ya. Ya sudah ngurusnya santri di rumah. Sebisanya gitu. Betul? Lah kita konsisten sebagai jamah mendukung orang-orang yang berjuang di jalannya Allah. Oh Nurul Mubin pengajian. Ya lah perlu digulaiki proposal ya nyumbang. Kan sumbangan itu cuma ada tiga. Mangkanalahu ilmun falyata sodak biilmihi. Siapa yang punya ilmu. Nggak lah dia sedekat dengan ilmunya nyumbang. Wa mangkanalahu malun. Eh mohon maaf. Mulang. Wa mangkanalahu malun yang punya harta. Falyata sodak biilmih malihi. Sedekat dengan hartanya nyumbang. Wa mangkanalahu kuatun yang punya tenaga. Falyata sodak biilmih kuatihi. Sedekat dengan tenaganya rewang. Kalau ada pengajian sumbangannya cuma ada tiga. Yang punya ilmu mulang. Yang punya harta nyumbang. Yang punya tenaga rewang. Ada-ada di sini nomor papat. Ora nyumbang. Ora mulang. Ora rewang. Cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu? Wongi ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jil bapaknya ungu. Bila kalau suan tenang. Didukung tenang. Kalau sudah diniati karena Allah. Kemudian dilakukan secara istiqomah. Desa Gumlar ini akan desa yang senantiasa dikunjungi oleh para malaikatnya Allah. Maka ayat terusannya apa? Tata nazalu alaimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa abasyiru biljannatillatikuntum tu'adun. Orang yang meniatkan segala sesuatunya karena Allah melakukan amalnya dengan istiqomah. Maka tempat tersebut, orang tersebut akan didatangi oleh para malaikatnya Allah. Amin. Hari ini yang susah akan dibahagiakan oleh Allah. Amin. Hari ini yang berhajat akan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Amin. Hari ini yang jomblo segera dicarikan pasangannya oleh Allah. Amin. Maka doangnya kayak ya Allah, jika dia jodoh orang, aku juga orang ya Allah. Amin. Yang janda juga begitu, kamu ucapin saja. Wah para janda, ingatlah. Bisa jadi cinta pertama mau meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta kedua mau akan menghadirkan surga. Siapa tahu jadi jandanya parmin dinikai sama Soekarjo. Ya. Lurahnya seneng temen. Desa kumelar ngundang kusmirtah. Pak Lurah jenengnya siapa? Suyono. Lurah Suyono lumayan gagah. Onok gajah ngombini susu. Nacan gagaran duwe untuk. Kalau butuh gigi palsu, silakan idul kurban datang ke pondok saya. Nurul Mubin ngundang kusmirtah. Kiai Sukarjo lumayan gagah. Onok gajah makan roti, ngundang kusmirtah oradiam plopi. Ikhlas. Kan saya bayar hajad demi Pak Prabowo. Kalau ada majlis seperti ini semakin banyak malekat-malekat yang datang. Menurutlah ada pengajian untuk kamu mau. Orang usah takut, lakunya ada pengajian dari takut. Kiai ini siapa? Ganteng apa orang? Viral apa orang? Kalau tetangganya nanggap jarang kepang, radu undang mangkat. Disini ada jarang kepang Pak. Aranya apa? Ebek. Ano ebek radu undang mangkat. Pengajian orang mangkat. Padahal ebeknya ngundang demit. Kok segera orang karangkobar? Berarti orang karangkobar kaya? Demit. Kok segera orang gumelar? Berarti lurahnya lurah? Demit. Ciri-ciri lurah demit orang duwe. Dari tadi membuli Pak Lura, sekarang membuli diri saya sendiri. Dari tadi membuli Pak Lura, sekarang membuli diri saya sendiri. Kayu nanggap di kawe lemari. Gus Mifta gagalan seregep ngaji. Oke randa sing jalo di. Tawi Gus Mifta ora. Ora sudi. Makan nanggap di campur susu. Jandanya dikasih sing randuwe untuk. Pak Lura tak kaya seketawa ngejimat menerah korupsi. Tambahin. Yang lura hara korupsi ko tambahin. Gitu ku untu ya. Untuk pedos kan murah. Hari ini kita semuanya didatangi oleh para malaikat. Malaikatnya Allah. Dia membawa pesan dari Allah. Jangan takut. Kita takut apa? Makanya. Jangan sedih. Saya bilang. Seneng itu hukumnya wajib. Makanya pengajian sama Gus Mifta harus seneng. Karena susah itu hukumnya haram. Makanya ibu-ibu kalau punya suami-suaminya gak bisa membuat senang tiap hari sedih terus. Tolong kamu ajak duduk suamimu. Bisikan kalimat di telinganya. Mas ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Ayo tata kena ngelanang gitu ya. Surgo itu seneng-seneng. Seneng-senengnya gambarannya ngeju. Ngerokok itu azab, siksa, susah gambarannya merengut. Ini yang meh takut. Bojunirika ngema, oke ngeju ini apa oke merengutnya? Merengut. Kalau merengut berarti rumah tanggamu kayak surga apa kayak neraka? Ini nerokok. Terus lemu, nerokok. Seng lemur ini, seng lemur. Seng lemur. Kita kasih uang. Kita panggil yang gemuk untuk ganjil panggung. Gede nih ya Allah. Nih tak kasih uang. Penyamik-penyamiknya. Kualahan. Nah sini. Ya Allah. Kok panggungnya mereng ya? Aduh, aduh, aduh. Arahnya siapa? Namanya Suwarni Gus. Siapa? Suwarni. Su? Suwarni. Oh, Suwarni dan Suyono. Iya. Umurnya berapa? 34. Oh, 34. Udah nikah? Sudah. Oh, sudah. Bujunya siapa? Harstiawan. Nanti wongnya. Lagi di sekolah. Suaminya masih sekolah. Guru kan? Oh, guru. Suamimu kecil apa besar? Sama gemuk. Oh, sama. Ya Allah, kayak yang kandel dua ya. Kalau mbak Suwarni pekerjanya apa? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Enggak pekerja? Pekerja di rumah. Oh, pekerja di rumah. Ya bener. Istri itu di rumah saja. Uang istri setiap hari dinafkai saja. Itu sama suami masih ngelawan. Apalagi punya penghasilan sendiri. Apalagi waduhnya lemuh kayak gie. Tapi kamu santai saja Suwarni. Ada teori yang mengatakan 100 kilogram di bumi sama dengan 30 kilogram di Mars. Itu artinya kamu tidak gemuk, hanya salah planet. Maksudnya kamu tinggal di Mars saja ya. Udah, katanya sekarang. Nama, sebutkan lima nama menteri. Kalau dulu jaman kita biasa apa, sekarang enggak apa. Ini kan kebangsaan. Enggak apa. Satu, menteri sekretaris negara. Enggak tahu. Menteri keuangan. Sri Mulyani. Sri Mulyani. Menteri pertahanan. Pak Prabowo. Menteri pertanian. Mudar, ngerti. Nama wakil presiden publik Indonesia. Yai Haji Ma'ruf Amin. Oh benar. Kumpar di jilatah Pak. Siapa nama wakil presiden? Amar Ma'ruf Nahimukar. Itu keperimen ya. Beda. Kamu menyanyikan satu lagu kebangsaan. Tak kasih 200 ribu. Lagu kebangsaan terserah. Galera Pancasila. Atau Gundul-Gundul Pacul. Apa? Gak apa-apa. Gak butuh suara kamu. Butuh keberiannya kamu. Eh. Micnya jangan disini. Masa cekl mic kayak gini. Kan Suyono mikir sing ura-ura. Gak mungkin punya Suyono segitu. Terserah apa? Lagu. Yaudah ya. Albatan terserah. Ayo. Adap sana. Apa? Gorda Pancasila. Berserah. Gak apa? Suwarti. Eh. Boleh foto. Su. Suwarti. Suyono. Mau apa lagi? Foto. Udah mana kameranya? Yuk. Adap sana. Ya. Ayo disana. Elah. Lu bro aku ya. Ya. Kalau terima kasih uang untuk beli apa? Susu. Kan kamu sudah punya susu. Untuk beli apa? Anak. Ya udah untuk anak. Makasih ya. ya Allah. Yang dilempang. Ya Allah. Si Yanan bilang terus ya. Arvin. Ini kau mau. Uang ini kulak ning hati ini. Anak Allah. Kelam ngamal konsisten secara istiqomah. Akan banyak dikawal oleh para malaikatnya Allah. Amin. Inyong dikawal Banser Baik senengnya raumum Apalagi dikawal oleh malaikatnya Banser kasih uang untuk beli rokok Ini Banser Poholakilan Ini rokok ya Aja lali Prabowo Apa? Ini siapa? Patayat Patayat kok baunya balsam Jalok maning Ya bang Patayat Bareng-bareng 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 Untuk bareng-bareng beli bakso ya Ya Allah Ini lembut temen Ini kakein badok ya Belum kabin Ya Allah Kok sugi temen ya Lono PKB Kayak kie Numpang kampanye Raurunan Hati-hati Kalau orang mendadak sumeh Mendadak baik Jangan-jangan dia calek Iya Oh ini basah ngaji ya Kamu MC-nya Ya 50 ribu MC Tampai ya Pak Apa? Apa? Doakan dulu Gus Mita jadi presiden ya Saluh Saluh ala Nabi Muhammad Banyak dikawal oleh malaikatnya Allah Kita gak boleh takut Gak boleh sedih Apalagi besok balasan di akhirat Malaikat membawa kabar dari Allah Berita baik untuk kita semuanya Yang di dalam hatinya ada Allah Yang melakukan amal secara istiqomah Malaikat mengatakan ini ada pesan dari Allah untuk kalian Apa pesannya Allah setelah menyediakan surga untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada Allah Amin Kita doakan Pak Suyono masuk surga pertama kali Berangkat Abi sholat maghrib Nanti bermakhrib modar ya Ya kita doakan lurannya 9 tahun Besok ngundang Gus Mita sendiri Pengajian numpang nurul mobil Si Yono ngundang dewek Insya Allah Ya mana bisa Tukuntu berakkuat Undang Gus Mita Pak Lora Pak Lora I love you full Pak Lora Kita doakan mudah-mudahan pulang pengajian Pak Lora giginya numbuh lagi Nah tempat terbaik untuk itu adalah pondok pesantren Maka saya minta Bapak Ibu warga sini ayo kita dukung Nurul Mubin Semampunya Dijaga pondok pesantrennya titipkan anaknya Insya Allah akan lahir orang-orang yang luar biasa Amin Allahumma Amin Bismillahirrahmanirrahim Allah wassali ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya aziz, ya ghoffar, ya rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setia panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.